Assalamualaikum Sobat Ternak semuanya Perkenalkan saya Fadla Madan dari KJ Fit Jadi kami disini menyediakan bibit indigo vera Seperti yang ada di kanan kiri saya Itu mulai dari tingginya dari 30 cm Ada juga yang 50 cm dan 75 cm Nah disamping kanan kiri saya ini sudah ada contoh bibit indigo vera Dengan tingginya sekitar 50 cm Nah kalau beli bibit dari kami itu penanaman di awal Dari mulai tanam hingga panen itu bisa sekitar 4 bulan Kemudian nanti selanjutnya bisa dipanen setiap 45 sampai 50 hari Nah penanamannya seperti apa? Penanamannya seperti biasa nanti diolah dulu lahannya Kemudian diberikan pupuk ke dasar berupa kotoran hewan Setelah kalau pupuknya matang bisa tanam Dan jaraknya itu 50 cm sampai 1 meter 50 cm sampai 1 meter per jarak tanamnya Jadi perkiraan 1 meter persegi itu butuh 1 sampai 2 ya 1 sampai 2 bibit indigo vera Selain itu kami juga menyediakan benih indigo vera per 100 gram Nah bibit indigo vera ini punya beberapa keunggulan ya Jadi dia ini adalah tanaman leguminosa yang sekarang sudah cukup banyak dikembangkan oleh para peternak untuk sumber pakan ya Dan dia adalah karena dia tanaman leguminosa punya protein yang tinggi Jadi ini sebagai sumber protein Proteinnya sendiri di atas 20% Tapi dia juga walaupun tanaman legum dia punya kadar zat antinutrisinya rendah Kadar taninnya itu tidak sampai bisa mengganggu pencernaannya ternak kita Jadi dengan kita menanam sendiri indigo vera ini kita bisa menghemat kos ya Karena kan 80% biaya peternakan itu dari pakan Kemudian kalau misalkan kita bisa menghemat Bahkan kalau bisa sampai 0 yang tidak usah beli Itu kita bisa menghemat sekali biaya peternakan kita Dan misalkan ini kan di atas 20% proteinnya Nanti bisa dicampur dengan bahan-bahan yang murah yang proteinnya rendah Misalkan kita ngincer protein di angka 14% Berarti bisa dicampur bahan-bahan lain yang per kilonya tidak mahal Karena kan sudah ada yang protein tingginya diwakili dengan indigo vera yang kita tanam sendiri Selain itu dia juga bagusnya akarnya menjulur di bawah gitu ya Jadi tahan terhadap kekeringan Jadi kalau masa-masa kemarau yang lainnya sudah pada kering dia masih bisa tetap hijau Karena akarnya banyak jadi bisa menyerup air juga dengan banyak Bagi Bapak Ibu yang ingin memesan atau membutuhkan tanaman indigo vera untuk di lahannya Silahkan kontak WA kami di bawah ini Terima kasih atas perhatiannya Kami juga menyediakan berbagai pakan-pakan lain Bibit pakcong, bibit rumput bebe biogen Terus kemudian juga bibit indigo vera Dan bahan-bahan pakan pencempur konsentrat seperti Onggok, ampas tahu, bungkil kedelai, bungkil sawit, bungkil kopra dan lain-lain Saya pamit Wassalamualaikum Wr Wb